Intro Kalau ada anak perempuan Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah Mudah-mudahan anak-anak kita selamat semua dari penyakit ini Kalau ada anak perempuan berzina dengan anak laki-laki Hamil dia Baik 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan Tak ditengok bulannya Asalkan dia sudah hamil Dinikahkan Maka menurut mazhab syafi'i nikahnya sah Banyak orang bertanya nikahnya apa sah atau tak sah Buka alfiqul islami wa adillatuh sehwah bah zuhaidi Nama kitabnya alfiqul islami wa adillatuh Nama pengarangnya sehwah bah zuhaidi Nikahnya sah Yang jadi masalah itu adalah Setelah anak itu lahir Muncul 4 masalah Yang pertama Anak itu tak bisa dipakaikan bin bapaknya Karena tak ada hubungan nasa Tak ada hubungan nasab Kenapa tak ada hubungan nasab Pak Ustadz Karena barang itu sudah ada sebelum akad Yang diakui itu setelah akad Mencoblo sebelum hari ha Mana bisa diakui kertas Nah kan lepas juga jadinya kan Itu lah udah aku tahan-tahan tadi udah Tapi kalian pancing-pancing Ini pandai pengacara itu mancing-mancing Kena juga kita sekali Yang kedua Lahirlah anak itu perempuan Lahir anak hasil perbuatan ini perempuan Lalu kemudian si bapak ini tak bisa menikahkannya jadi wali Karena yang jadi wali itu kan yang ada hubungan nasab Dia tak ada hubungan nasab Maka tak bisa dia jadi wali Walinya siapa? Fasultan waliyun waliyun manla waliyalah Yang menjadi walinya adalah sultan Sultan itu maksudnya apa? Sultan Deli Kalau dulu aku masih kerajaan Melayu Deli Sultan Deli itulah menikahkan orang yang tak punya wali Bukan Sultan Jorgi Tapi karena kita tak lagi tinggal di negara kesultanan Maka dulu janji sama Presiden Soekarno Dibuatlah namanya Departemen Agama Yang sekarang menyebutnya Kementerian Agama Itu pengganti sultan dalam urusan agama Makanya Pak Kuwa itu Pak Kuwa tak ada perempuan Buk Kuwa Pak Kuwa itulah yang menikahkan Aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincit Karena Kuwa itu berfungsi sebagai sultan Manla waliyalah Yang ketiga Meninggal si bapak ini Anak itu tak dapat warisan Karena mereka tak ada hubungan nasab Yang keempat Lahir anak pertama misal laki-laki Setelah itu lahir pula adiknya perempuan-perempuan-perempuan Maka si abang ini tak bisa jadi wali adiknya Karena dia bukan saudara seayah Yang bisa jadi saudara sewali itu saudara seayah Yang bisa mewalikan Saudara seemak tak bisa jadi wali Jadi zina ini efeknya itu banyak sekali Oleh sebab itu saya sampaikan ke jamaah Kalau dulu pernah bersalah 20-25 tahun yang lalu Jangan buat kesalahan lagi Jangan kau akadkan Mengakulah ke Pak Kuwa Bilang Pak Kuwa Nanti anakku ini tak bisa kualikan Pak Kuwa Nanti pada hari pernikahannya itu Aku pura-pura menceret nanti Pak Kuwa Tata Pak Kuwa bukan cuma kau Rata-rata begitu orang ini Udah tau aku itu udah semua Udah cincailah itu Aku nanti nikahkan selesai itu Asal kau tambah aja lah bayaran ini Tata Pak Kuwa Oleh sebab itu jangan lagi diulangi kesalahan Karena nikah itulah nikaha illa biwaliyin Tidak sah nikah kecuali dengan wali Wasyahida yang adilin Dan saksi yang adil Itulah yang saya fahami Itulah yang saya pelajari Itu yang saya sampaikan Kalau ada pula ustad yang berani menyampaikan Ajra'uhum lil fatwa Ajra'uhum lil nar Orang paling berani berfatwa Itulah orang paling berani masuk neraka Saya banyak cakap saya itu orang tersinggung perasaan Tak senang dia Apa boleh buat Saya menyampaikan aja Mau dia alhamdulillah Tak mau dia Tak diundang sekali lagi Itu saja Di mana-mana begitu Banyak orang ustad somat itu saya diundang lagi Masalah aja itu Orang sama saya ini banyak benci tapi rindu Demikian Tentang masalah foto tadi Nanti saya duduk disini dengan bapak-bapak ketua Kemudian ada mungkin di buku ini Lalu di belakang ada Depan ada Tetap kita jaga Supaya tak jadi fitnah Karena tidak nanti Abdul Somat Menebarkan Supaya ditangkap polisi Tapi saya tak palah Tak palah ngeri-ngeri kali Karena banyak pengacara kan Allahuakbar Terima kasih telah menonton